Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman peserta mata kuliah perspektif psikologis dalam pengajaran bahasa asing, kita hari ini akan membahas satu artikel, artikel terakhir sebetulnya dari saya, karena minggu depan kita akan membahas artikel-artikel teman-teman. Nah, artikel untuk sesi kali ini berjudul Facilitating Positive L1 Transfer Through Explicit Spelling Instruction for EFL Learners with Dyslexia An Intervention Study, yang ditulis oleh tiga orang, Tribush Vinina, dari Op-nya atau dari Tenberg, ada namanya di sini, lalu Carmen. Baik, jadi di sini kita akan sekali lagi melihat anak-anak dengan disleksia, kemudian kegiatan bahasanya adalah mengeja, jadi tidak hanya kita tahu dari bahan-bahan sebelumnya ya teman-teman, bahwa anak-anak dengan disleksia itu tidak hanya kesulitan membaca, tapi juga kesulitan menulis, dan lebih teknisnya lagi adalah mengeja, ya spelling. Jadi mengeja, dan kemudian pesertanya adalah pemelajar EFL. Kita akan lihat bahwa bahasa ibunya adalah bahasa Belanda, kemudian bahasa yang dipelajari adalah bahasa Inggris. Yang baru di sini dibandingkan dengan bahan sebelumnya adalah artikel ini menyoroti transfer. Jadi dari L1 ketika aturan ejaannya itu diajarkan secara eksplisit, begitu ya, apakah terjadi peningkatan pada performa mengeja di L2. Jadi transfer dari L1 ke L2 terkait mengeja, kemudian juga ini ya, studi intervensi. Kita akan melihat ini. Sebetulnya sudah kita singgung, ya, tapi tetap saya rasa ada yang menarik, ya, di dalam artikel ini. Baik, kita lihat, teman-teman, secara singkatnya, ya, pertama sekali tujuannya adalah ini. Ya, jadi artikel ini atau penelitian ini ingin mengetahui apakah penerapan instruksi mengeja eksplisit berdasarkan perbandingan langsung antara ejaan L1 bahasa Belanda dan ejaan L2 bahasa Inggris memfasilitasi pengembangan keterampilan mengeja pembelajar, maaf, pemelajar, ya, harusnya. Ada kesalahan eja di sini. Pemelajar disleksia dalam bahasa Inggris sebagai bahasa asik. Ya, jadi murid-muridnya, ya, pemelajarnya itu mengalami disleksia, ya, lalu mereka sudah belajar ejaan di bahasa ibunya, ya, L1-nya, bahasa Belanda. Lalu L2-nya, ya, aturan ejaannya diberikan secara eksplisit dan juga dibandingkan dengan L1, ya, ejaan L1. Nah, apakah eksplisit, ya, instruksi eksplisit secara ini secara, apakah penerapan instruksi secara eksplisit ini ya, memfasilitasi keterampilan mengeja? Ya, yang nanti kita lihat ada tesnya, begitu ya, untuk melihat peningkatannya ini. Baik. Latar belakang, teman-teman. Pertama sekali, ejaan bahasa Inggris di pendidikan Belanda tidak diajarkan secara eksplisit. gitu ya, jadi murid-murid, anak-anak diharapkan bisa menyimpulkan sendiri. Gitu ya, tidak ada misalnya dikatakan yang lalu ya, kita lihat ada ortografi senyap, misalnya. Ya, kalau K di depan, setelah K kemudian ada N, nah K-nya itu tidak bunyi, begitu misalnya ya. tidak ada seperti itu. Ya, tidak diajarkan secara eksplisit. Nah, masalahnya anak-anak dengan disleksia ya, sudah dibuktikan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, anak-anak dengan disleksia mengalami masalah di memori prosedural. ya, jadi akan kesulitan gitu ya, akan kesulitan kalau dituntut ya, untuk bisa menyimpulkan sendiri ya, dari bahan-bahan yang dibahas di kelas. Nah, kenapa ya? Karena memori prosedural itu artinya ini. Pembelajaran prosedural melibatkan deteksi keadaan secara tidak sadar, ya, jadi tidak kita gitu ya, atau anak, atau murid itu tidak bilang atau mengatakan kepada dirinya sendiri, oke, sekarang perhatikan ejaan seperti apa. Gitu ya, tidak secara sadar seperti itu. Ya, dia sambil melihat, sambil membaca, dia engeh sendiri gitu ya, seolah-olah seperti itu. Ya, jadi tidak sadar akan keteraturan statistikal dan mendukung, ya, jadi pembelajaran prosedural ini mendukung perolehan aspek bahasa berbasis aturan. Ya, jadi kita tahu bahwa sistem bahasa itu ada aturannya, teman-teman. Gitu ya, jadi sebetulnya tidak hanya di grammar misalnya, tapi juga di tulisan, ya, di ejaan, ya, di GPC yang sudah kita bahas, ya, itu ada keteraturan. Nah, masalahnya adalah kalau orang tidak bisa engeh gitu ya, kepada keteraturan ini. Ya, jadi dia tidak bisa semacam membuat aturannya sendiri. Oke, kalau menulis yang seperti ini, ya, berarti hurufnya seperti apa misalnya. Gitu ya, karena dia jadinya misalnya, apa namanya, misalnya semua jadinya harus dihafal, ya, padahal memorinya kan kita sudah lihat ya, ada kendala di situ. Baik. Nah, jadi kemudian, fata belakang selanjutnya, nah, ini temuan pada anak-anak yang berkembang dengan lazim, ya. Anak-anak tanpa kesulitan belajar, mampu mengembangkan kemampuan mengeja dalam bahasa asing, meski tanpa pengajaran eksplisit terkait instruksi ejaan. Gitu ya, jadi ini kan sebetulnya seperti yang kita sendiri juga mengalami ya, teman-teman. Ya, kita misalnya nggak pernah diajarkan kalau misalnya ada rima dan koda seperti MI, sorry, I, G, H, T misalnya, itu bacaannya MIT, misalnya. Ya, jadi kalau misalkan diucapkan MIT, ya, kita akan menulis M, I, G, H, T. Ya, lalu kalau ada F, I, G, H, T, oh, bacanya sama, F, I, T misalnya. Karena kita bisa mengeneralisasikan dari MIT, misalnya. Ya, dari MIT, F, I, T, ya, misalnya. Jadi, tanpa pengajaran eksplisit bisa nih, ya, seperti itu. Ya, dari dikasih misalnya F, I, oh, nanti S, I, dia bisa baca, bisa nulis. Ya, dikasih MIT, dia bisa baca, bisa nulis, begitu ya. Ya, tapi beda kondisinya dengan pembelajar dengan disleksia, gitu ya. Jadi, mereka kemungkinan besar memerlukan dukungan dari pengajaran langsung, ya. Pengajaran eksplisit untuk mengembangkan keterampilan mengeja mereka. Ya, jadi betul-betul dikasih tahu, begitu ya, diinfokan. Kalau bacanya atau pelafalannya itu aid, ya, seperti pada might, fight, side, begitu, berarti tulisannya apa, S, misalnya, lalu I, G, H, T. Ya, ingat-ingat ya, I, G, H, T. Bacanya apa tadi? Side, misalnya. Ya, jadi ada pengajaran langsung seperti itu. Ya, yang lalu kita sudah bahas, ya, misalnya ini dengan memberikan semacam list, gitu ya, tabel-tabel kata-kata yang pola ejaannya dan pola pelafalannya sama, misalnya, ya, dikelompokkan dalam satu tabel. Ya, jadi pengajaran langsung. Ini akan menguntungkan, ya, untuk anak-anak dengan disleksia. Nah, tapi, ya itu tadi ya, susahnya di bahasa Belanda belum, ya, belum ada, di pendidikan Belanda belum eksplisit. Baik, jadi untuk transfernya sendiri, teman-teman, artikel menyinggung ada dua hipotesis, ya, Linguistic Interdependence Hypothesis di halaman 355, silahkan bisa dicek. Kemudian, Linguistic Coding Differences Hypothesis. Jadi, intinya hipotesis-hipotesis ini mengajukan ide, begitu ya, menyatakan bahwa L1 itu membantu L2. Ya, jadi misalnya di Linguistic Coding Differences Hypothesis, ada mekanisme yang sudah, atau ada mekanisme pemerolehan bahasa di L1 yang kemudian itu akan membantu juga pemerolehan bahasa di L2, gitu ya, karena mekanismenya sama, ya, mekanisme yang dipakai sama. Dan juga Linguistic Interdependence Hypothesis. Jadi, L1 itu berdasarkan penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti yang mengajukan hipotesis ini, ya, L1 itu membantu kemajuan L2. Nah, dari dua hipotesis ini, ya, penelitian yang sekarang menyatakan bahwa akan menguntungkan, gitu ya, kalau instruksi mengeja eksplisit yang menyoroti persamaan dan perbedaan antara L1 dan bahasa asing itu dilaksanakan, ya, di kelas-kelas anak-anak dengan disleksia. Ya, jadi persamaan dan perbedaan, ya, teman-teman, ya, ini akan menguntungkan untuk mereka. Baik. Nah, untuk penelitiannya sendiri, ada delapan sesi, ya, teman-teman, yang per sesinya itu 20 menit. Nah, dalam 20 menit itu ada tiga bagian. Satu perkenalan, dua instruksi aturan utama di L1 dan L2, lalu bagian ketiga adalah penugasan individu dan diskusi. Untuk perkenalan, jadi ada warming up, begitu ya, pengetahuan sebelumnya dibahas, karena nanti kita lihat di peserta, ya, ini sudah di sekolah menengah, ya, 12 sampai 14 tahun. Jadi, yang pengetahuan-pengetahuan ejaan di L1 itu sudah dipelajari di sekolah dasarnya, gitu ya. Nah, ini pengetahuan sebelumnya maksudnya itu. Ya, pengetahuan tentang ejaan L1 yang sudah didapatkan di SD, ya, karena untuk L1 itu diberikan secara eksplisit di pendidikan di Belanda. Ya, yang tidak eksplisit itu L2, ya, bahasa Inggris. Nah, lalu kalau untuk sesi kedua, begitu ya, dan selanjutnya, ada pengulangan untuk aturan-aturan yang dibahas di sesi sebelumnya, ya, di perkenalan ini. Lalu ada pembahasan handout, ya, siswa itu diberikan tabel yang membandingkan aturan terkait, ya, aturan yang dibahas di sesi itu di L1, bahasa Belanda, di sebelah kiri, lalu aturan di L2-nya, gitu ya, di bahasa Inggris yang ada di kolom kanan, kemudian ada latihan, ya, setelah itu. Nah, jadi kita bisa lihat ini disandingkan, gitu ya, teman-teman, ya, dibandingkan. Ya, aturannya seperti apa, di L1 kemudian bagaimana, di L2 kemudian bagaimana. Ya, sangat-sangat eksplisit, ya, ada tulisannya, ya, bisa dibaca, ya. Oke. Kegiatan kedua itu ada instruksi aturan utama di L1 dan L2. Ya, jadi, jadi ini bahan inti, gitu ya, ini dibahas, aturan target L2 diperkenalkan dan kaitannya dengan aturan L1 dijelaskan. Seperti itu. Ya, jadi berpijak pada ejaan di L1, gitu ya. Nah, kaitannya, persamaan, dan perbedaannya dengan aturan L1, ya. L2 ini bagaimana persamaannya dengan L1 terkait aturan ejaan yang dibahas di hari itu, atau sesi itu. Nah, terakhir ada penugasan individu dan diskusi. Ya, jadi ada latihannya tadi ditulis di lembar kerja jawabannya. Ini untuk memastikan bahwa setiap peserta penelitian itu bekerja, gitu ya. Ada buktinya, ya, mereka menulis apa. Ya, karena kan mengeja, ya, jadi mereka menulis. Lalu mendiskusikan jawaban ini untuk memastikan bahwa mereka memahami, gitu ya, memahami apa yang diberikan di sesi yang bersangkutan. Jadi, ada individu, ada diskusi. Nah, pesertanya seperti ini, teman-teman. Secara sederhananya, ya, jadi 40 orang anak yang sudah didiagnosis mengalami disleksia. Nah, mereka native speaker bahasa Belanda. Usianya, usia sekolah menengah, ya, 12 sampai 14 tahun. Kemudian bersekolah di sekolah menengah di dalam jalur VMBU. Ya, ini teman-teman bisa baca, ya, ada penjelasan tentang jalur-jalur sekolah menengah di Belanda. Ya, silakan. Di artikelnya ada. Ya, lalu mereka ini, ya, sekian anak ini dibagi menjadi dua grup. Grup eksperimental dan grup kontrol. Baik, lalu ada tes, ya, teman-teman. Ini tesnya sudah ada normanya, gitu ya, sudah biasa dipakai. Yang disebut Orthographic Knowledge Test. Ya, jadi intinya, ya, ada enam nomor ini, ya, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Intinya, ya, dia meminta anak untuk menulis, gitu ya. Menulis sesuai dengan apa yang diminta. Jadi, misalnya, nomor dua, nih. Nah, ini bunyi, ini hurufnya, gitu ya, nanti bunyinya adalah bunyi vokal. Ini ada lima belas kata. Jadi, misalnya, he always eats, lalu ada BR, lalu hilang di sini, kosong, ya, perlu ditulis. Lalu ada D. Nah, ini yang, kata yang diinginkan ini, terjemahannya adalah brot di bahasa Belanda. Ya, jadi terjemahan atau bahasa Belandanya diberikan untuk memastikan bahwa anak tahu, ya, ini bendanya apa, apa gitu ya. Misalnya di sini brot, ya, brot itu bread, bahasa Belandanya, ya. So, bread, jadi dia harus isi E dan A, ya, huruf E dan A, gitu ya. Karena one or two vowels, ya, dua, jadi dua huruf untuk nomor yang ini, bread, gitu ya. Nah, ini sampai enam. Nah, tes ini dilaksanakan sebelum intervensi, ya, sebelum yang tadi, maaf, yang berapa tadi, delapan, itu ya, teman-teman, ya. Jadi, ada seperti pretest-nya, begitu ya, sebelum sesi pertama, ya, dilaksanakan tes orthographic knowledge test ini, lalu segera setelah intervensi, jadi segera setelah sesi ke-delapan, dites lagi. Lalu, lima minggu setelah intervensi, ya, lima minggu ini untuk melihat berapa banyak, gitu ya, apakah anak masih mengingat, ya, apakah hasilnya itu bertahan, ya, dan kalau iya, berapa banyak, begitu ya, yang masih diingat. Ya, karena ini kan penting, ya, kan tidak mungkin setiap kali, setiap minggu, misalnya, kita membahas aturan atau melakukan kegiatannya berulang-ulang, ya. Kita berharap anak-anak menyimpan ilmu dari intervensi ini di dalam ingatan jangka panjang, dan kemudian ketika diperlukan, gitu ya, ketika mereka mengeja, itu mereka bisa mengaktifkan dan mengaplikasikan aturan yang sudah diberikan di kegiatan intervensi, gitu ya. Jadi, biasanya kegiatan intervensi melakukan seperti ini, teman-teman, ya, ya, pengetesan dengan adanya jeda, ya, untuk melihat bertahan atau tidak, nih, ilmu yang didapatkan dari intervensi. Nah, secara singkat, hasilnya kedua grup mengalami peningkatan. Ya, jadi grup yang tidak diajarkan secara eksplisit, itu juga mengalami peningkatan dalam performa mengeja pada L2, ya, pada bahasa Inggris. Tetapi, performa grup eksperimental lebih baik daripada grup kontrol. Perbedaan bertahan sampai lima minggu setelah intervensi. Gitu ya, jadi bahwa grup eksperimental performanya itu lebih baik daripada grup kontrol, itu bertahan sampai lima minggu setelah intervensi. Ya, jadi intervensinya ada dampak positifnya, ya, dengan kata lain seperti itu. Dan lama juga, ya, sebulan, satu bulan lebih, nih. Dan ini juga perlu, nih, teman-teman, ya, untuk penelitian intervensi, ini biasanya sangat dicari, ya, dan sangat diharapkan bisa terjadi, ya, generalisasi ini. Jadi, pada penelitian tribu Sinina ini terbukti ada generalisasi ke kata-kata yang tidak diintervensi. Gitu ya, karena di tes tadi, orthographic knowledge test ini, ada kata-kata yang tidak dibahas diintervensi. Gitu ya, jadi kalau mereka kemudian bisa jawab, ya, bisa mengeja secara benar, itu karena mereka sudah memahami aturannya, ya, bukan karena menghafal, ya, menghafal, bukan karena menghafal materi yang diberikan diintervensi. Begitu ya, jadi ini juga penting, nih, untuk studi intervensi, ya. Ada generalisasi ke materi-materi, ya, dalam hal ini kata-kata yang tidak diintervensi. Jadi, anak akan bisa bekerja mandiri, maksudnya begitu. Ya, tidak selalu harus didampingi. Dia sudah menginternalisasi, ya, aturan-aturan mengeja di L2 yang sudah dibahas di kegiatan intervensi. Nah, penelitian ini, artikel ini selanjutnya menyatakan bahwa alasan, gitu ya, alasan koneksi lintas bahasa yang eksplisif dapat memfasilitasi pengembangan L2, gitu ya, terutama dalam hal ini adalah mengeja, itu apa sebetulnya? Ya, kok bisa, gitu ya, lintas bahasa ini tadi, ya, ada perbandingan yang bisa dikerjakan ini, ya, bedanya ini, persamaannya ini. Nah, kok bisa memfasilitasi pengembangan mengeja L2? Kenapa bisa begitu? Ya, ada tiga yang disebutkan. Jadi, koneksi lintas bahasa yang eksplisit ini mengembangkan kesadaran morfologis dan fonologis dengan cara menarik perhatian peserta didik pada morfem dan bunyi. Ya, jadi mungkin kalau tidak ditarik perhatiannya, ya, mereka nggak tahu, gitu ya, mereka tidak tahu apa yang harus diperhatikan, apa kuncinya, gitu ya. Nah, makanya setelah diberikan secara langsung ini, secara eksplisit, ya, mereka kemudian melihat, jadi terjadi, ya, pengembangan kesadaran morfologis dan fonologis di L2. Kemudian juga mengaktifkan fitur L1 yang mirip dengan fitur L2. Ya, jadi yang bisa dipakai dari L1 itu, itu diangkat, begitu ya, lalu dari situ yang bisa dipakai di L1 itu, kemudian diajarkan, ya, bagaimana cara pakainya di L2. Ya, jadi apa yang anak sudah punya itu diinfokan, ya, mereka jadi tahu, lalu bisa pakainya seperti apa. Ya, sehingga, apa ya, semacam tidak mubazir, begitu ya, yang sudah ada itu bisa dipakai juga, ya, untuk bahasa Inggris, untuk mengeja, ya, terutama dalam bahasa Inggris. Tapi di sisi lain, koneksi lintas bahasa yang eksplisit ini mencegah transfer negatif dengan menunjukkan kepada pemelajar apa yang tidak bisa dilakukan di L2, ya. Jadi, murid kita jadi tahu, ya, tidak semua sama, nih, ada perbedaannya. Perbedaannya apa? Jadi, dicontohkan di artikel, kalau di bahasa Belanda, plural itu ada apostrofi dulu, ya. Jadi, katanya, kata dalam bentuk tunggal, lalu ada apostrofi, baru kemudian S. Nah, untuk bahasa Inggris, tidak bisa ada apostrofi, gitu ya. Kalaupun hanya S, apostrofinya tidak ada, tapi juga ada yang lain, ya, bisa dengan ES, misalnya. Nah, itu dibahas, ya. Sehingga tidak terjadi pengejaan di bahasa Inggris yang sebetulnya adalah pengejaan di bahasa Belanda, ya, karena salah, begitu. Kalau sama, ya. Jadi, ada ini, mencegah transfer negatif. Nah, karena kalau tidak, ya, bisa saja, ya, anak menggunakan, karena dia enggak engeh bedanya di mana, kan mirip, ya, antara tadi apostrofi S dengan S saja. Ya, dia tidak paham bedanya di mana, lalu dia main mentransfer, misalnya. Nah, jadi salah. Gitu, ya. Jadi, dengan eksplisit ini, dia tahu jelas, ya, yang boleh seperti apa, yang tidak boleh seperti apa. Ya, jadi ini, ya, memfasilitasi pengembangan kemahiran mengeja dalam L2. Nah, menurut saya, artikel ini sangat menarik, ya, teman-teman. Sangat menginspirasi untuk kita yang mengajar di kelas. Begitu, ya. Dalam konteks mata kuliah ini, ya, pengajaran bahasa asing, saya ingin bertanya kepada teman-teman, dan kita akan bahas jawabannya, ya, di sesi kita di hari Jumat. Bagaimana dengan bahasa Indonesia dan bahasa asing yang teman-teman ajarkan? Ya, lebih spesifiknya, saya berharap jawabannya bisa terkait dengan ejaan, ya, karena, apa, paling tidak dengan bahasa Indonesia, ya, orthographic depth-nya kan berbeda, ya, antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ya, misalnya. Tapi kalau ada teman-teman yang juga ingin membandingkan bahasa Indonesia dan bahasa asing di bidang-bidang selain mengeja, ya, silakan, tidak masalah, tapi mohon dua-duanya, gitu ya, apakah mengeja atau yang lain, teman-teman bisa pikirkan apa yang ada di bahasa Indonesia yang bisa langsung, ya, atau tanpa banyak diubah, gitu ya, bisa dipakai di bahasa asing yang teman-teman ajarkan, lalu apa di bahasa Indonesia yang tidak bisa dipakai di bahasa asing yang teman-teman ajarkan, ya, jadi kurang lebih seperti yang ini, ya, yang poin kedua dan ketiga, ya, silakan, teman-teman. Baik. Jadi, kita sudah membahas, ya, artikel terakhir untuk blog perspektif psikologis dalam pengajaran bahasa asing, ya, mudah-mudahan informasi ini menjadi pemicu, ya, untuk teman-teman, baik untuk diskusi kita di kelas minggu ini, maupun untuk praktik teman-teman sendiri, ya, di kelas yang teman-teman ajar. Ya, terima kasih sekali lagi, sampai bertemu di sesi kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.